Injajah langsung dari Rasulullah SAW Untuk meraih Husnul Khotimah Dengan kalimat Tauhid setiap orang beriman Pasti sangat mengharapkan agar ketika ia meninggal dunia dalam keadaan Husnul Khotimah Apalah gunanya Harka yang melimpah Hidup yang nyaman Keluarga yang samawah Dan yang telah beribadah sekian lamanya Semua rukun Islam telah ia tunaikan Ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah Tapi di akhir hayatnya ia meninggal dunia tanpa membawa iman Atau Su'ul Khotimah Dikisahkan sesungguhnya Ada seorang laki-laki yang soleh Yang bernama Al-Khobi Abdullah Al-Bagdadi Beliau berkata Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW Dalam tidurku Dengan wajah yang sangat pucat Karena merasakan Kesedihan yang sangat dalam Lalu aku bertanya Ya Rasulullah Kenapa wajahmu begitu pucat Kenapa yang telah membuat baginda begitu bersedih Lalu Rasulullah SAW berkata Pada malam ini Telah meninggal dunia 1.500 orang dari umatku Dua orang dari mereka meninggal dalam keadaan beriman Atau Husnul Khotimah Dan sisanya 1.498 orang meninggal tanpa membawa iman Atau Su'ul Khotimah Aku bertanya lagi Lalu apa nasihat dari engkau Untuk orang-orang yang sering bermaksiat Agar mereka meninggal dengan membawa iman dan husnul Khotimah Rasulullah SAW berkata Ambilah kertas ini dan bacalah Siapa saja yang membacanya Dan membawanya Lalu dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Menyebarkan dan mengajarkannya Maka mereka termasuk dari golonganku Orang yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya Dan akan wafat dalam keadaan membawa iman Atau Husnul Khotimah Akan tetapi Siapa saja yang telah mendengarnya Dan dia tidak mau membacanya Tidak mau menyebarkannya Maka dia lepas dari aku Dan aku pun lepas darinya Artinya Rasulullah SAW tidak Mengakui sebagai umatmu Beliau Seketika itu Aku langsung terbangun dari tidurku Dan aku lihat kertas tersebut telah ada di gengamanku Ternyata di dalamnya berisi tulisan yang penubarakat Tulisan tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al mawujud Fi kulli jaman La ilaha illallah Al ma'bud Fi kulli makan La ilaha illallah Al ma'adhkur Fi kulli lisan La ilaha illallah La ilaha illallah Al ma'adhkur Al ma'adhkur Bil ihsan La ilaha illallah Kulli yawmin huwa fi shan La ilaha illallah Al aman Al aman Al aman Min zawalil iman Wa min hidnatisi shairhan ya kudim al ihsan kam laka alayna min ihsan ihsanu kal kudim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar wa anta khawrul rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jikir di atas telah dijajakan oleh yang mulia al-imam al-kutub ahlud darwal ghoz al-habib abu bakar bin muhammad as-segab gersif jawa timur dan pasti selalu dibaca dalam setiap acara haul beliau semoga kita termasuk orang yang mau membacanya mengajarkannya kepada keluarga